1. Menyatakan terdakwa Rizad Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizad Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justis kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jahat pesan penuntut umur. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengantilan Negeri Jakarta Selatan. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wayu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjunta, Sarjana Hukum, dan Alimin Silabjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucutapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami. Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno S.A.M.H. dan Okta Aprianto S.A.M.H. Panitra pengganti pada Pengantilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum Jaksa Penuntut Umum Terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silahkan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, Saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 B2B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumio dinyatakan ditutup. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton